Oke ngap, jadi sekarang saya akan unboxing, review, pasang, kenal port ember WRC yang harganya 100 ribuan di motorbit STD kirian, cek sound sama, cek sound model kedua, dan cek sound model ketiga, ngap, ember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke ngap, bertemu lagi channel saya Sesuai requestan dari kalian, sekarang saya akan nyobain pakai kenal port ember WRC yang harganya 100 ribuan, ngap Ini untuk bentuk si packingnya, ngap Kita langsung unboxing saja lah ya, eh untuk beratnya segini nih, berat bersama kenal port dan packingnya Nah kita langsung buka saja, ngap, kita unboxing nih kenal port ember-ember Ingat jaman dulu, ngap, kalau pakai kenal port ember-emberan Nah kemudian kita buka dulu sih plastik-plastiknya Nah ini dia, WRC 100 ribuan ini, ngap Kita buka dulu sih semua plastiknya, nah untuk berat kenal portnya segini nih Nah untuk bagian, eh yang nanti ke headnya tebal ini ya Dan bagian sininya juga rata, ngap Jadi tinggal pasang ya, si alasannya juga rapi segini mah Dan untuk warna leherannya pelangi ini, ngap, tuh warnanya pelangi ya Nah kemudian untuk bentuknya ini opal, bentuk manifoldnya ini namanya ya Nah untuk bagian sininya bulat tentunya ya, untuk bagian dalamnya bisa dilihat Nah ini untuk kelelasannya biar lebih jelas Kita lihat dari berbagai sudut pandang tentunya Nah untuk bagian lekukan-lekukannya ini agak gepeng, ngap ya Bagian sininya juga Nah untuk bagian slingsernya ini hitam dop warnanya, ngap Nah bisa dilihat ya Dan untuk bentuk gantungannya ini Pul sampai sini nih, ngap Sampai sininya juga ya Bentuknya seperti ini nih Hanya satu ya gantungannya Dan untuk bagian sini ada cekungan Di bagian sini dan sini Di bagian tengahnya tidak ada alasan Nah ini untuk gantungannya baut 14 Bagian sininya polos ya Untuk bagian di sini, di elas tentunya ngap Dan untuk bagian dudukan kapar knalpotnya ini bentuknya seperti begini Lihat saja oleh kalian, ngap Dan bagian sini ada bolong nih Baut 12 atau 10 ya Di elas bagian ujung dan ujung titik menitik ya Bagian bawahnya juga Seperti inilah ya Nah untuk logo WRC-nya ini di stiker ya Ada tulisan WRC Racing Egghouse Setelah saya tanya ke sellernya Kenapa pakai stiker Karena kalau pakai paku ripet Katanya takutnya bocor Kalau nggak salah gitu lah ya Jadi pakai stiker aja Yaudah lah, nggak apa-apa Namanya juga Rp100.000 Dan untuk bagian sini nanti kalau ganti Gasbull Pakain paku ripet nih Sebanyak 4 buah Maha ada ini Dan untuk bagian corong outletnya Seperti ini nih Bebentukannya Warnanya pelangi ngap Sama kayak si leherannya tuh Untuk bagian belakangnya ini Polos tidak ada tulisan atau apa-apa Sama sekali ya Hitam polos doff Dan untuk bagian corong ini Warnanya sama kayak Leherannya ya Pelangi dan tengah-tengahnya hitam doff Selinsernya Nah untuk ininya juga cukup lumayan tebal Sehingga bisa dilihat oleh kalian juga ya Bagian corongnya Outletnya ini Nah seperti ini nih Ngabi ya Bebentukannya Dan untuk Apa namanya Elasannya ini Elasan Luar apa dalam ya Kekelihatan Dan untuk saringannya bisa dilihat nih Seperti ini bentuknya Di dalam saringan di tengah-tengahnya ada Pipa Tuh Ada pipa kecil ya Dan ini untuk bentukannya nih Eh bentukannya Looknya Look knalpot WRC Ember ya 100 ribuan Bagian belakang Nampak seperti ini Dan kita langsung pasang saja Setelah tadi dibuka knalpot Samlong JSM Yang belum menonton Boleh tonton dulu Seperti biasa untuk bagian sini Saya Pakai lem Tribon ya Meminimalisir Kebocoran Ngab Kita langsung pasangkan saja Nah Ngabs Belum di cekson Kita lihat dulu Looknya Seperti biasa ya Kita lihat dari samping Kanan Rada jauh Kemudian kita lihat dari Dekat Seperti ini Ngab Untuk Untuk Slingsernya Kurang lebih Sama posisinya Seperti knalpot standar Untuk bagian leher Aman Gak mentok Jari saya juga Masih bisa masuk Sangat jauh sekali Bagian sininya juga Aman pokoknya Tinggal pasang Ini Kita lihat dari Look Belakang Kita lihat dari Look Sebelah Kiri Dan kita langsung Cekson Keen Mber Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati